Pembangunan atau rehab embung tidak bisa langsung dinikmati masyarakat, pasalnya sebagian bisa belum selesai karena anggaran yang minim. APBD yang tidak cukup mengharuskan Pemkap menganggarkan rehab embung setiap tahun atau anggaran di ECR. Seperti inilah kondisi embung terung kecamatan Panean, Kaupat dan Makitan. Hingga saat ini, embung belum bisa dimanfaatkan oleh petani setempat. Sebenarnya, embung ini sudah direhab pada tahun 2021 kemarin. Namun, belum bisa selesai karena anggaran yang minim hanya Rp194 juta, sehingga rehab embung tidak bisa rampung. Kepala Dinas Perjalan Umum dan Tata Ruang Makitan, Mukhtar Wahid, mengatakan, rehab embung akan dilanjutkan tahun ini dengan anggaran kurang lebih Rp200 juta dari APBD Makitan. Total ada 8 embung yang akan direhab. 7 embung digelontor anggaran yang sama Rp200 juta. Dan 1 embung ngelopang parang digelontor Rp800 juta. Karena APBD yang minim, rehab embung dicicil setiap tahunnya, termasuk embung ringin agung yang sedianya direhab di lanjut tahun ini ditunda tahun depan. Untuk pembangunan embung-bung ini ada 3 lokasi. Lokasi yang pertama itu di Campursari, ini lanjutan, kemudian di Terung juga lanjutan, kemudian di Ngelopang, ini aset kita yang sudah lama tidur, ini kita fungsikan kembali tahun ini, kita alokasikan untuk pembangunan embung. Kemudian yang untuk rehabilitasi, ini ada 5 embung. Di antaranya embung berumbung, Jokotro, terus kemudian Matigondo, ini long storik sepanjang 600 meter. Kemudian embung jaraan, ini juga kurang sedikit, lanjutan. Terus juga embung kawadaran, ini juga lanjutan-lanjutan sifatnya. Memang anggarannya tidak banyak, karena keterbatasan anggaran, kita lanjutan bertahap. Yang embung lopang ini aja yang anggarannya agak besar Rp800 juta. Mukhtar memastikan saat ini embung ringan agung sudah bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh petani. Kedepan, embung ringan agung akan dikeruk lagi. M. Ramzi, JTV, Magetan